9 Star Hegemon Body Arts Season 501, Lin Hu Sekarat Long Ziwei sangat marah saat mendengar provokasi itu. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa kutukan itu adalah seorang pria di kerumunan keluarga Ye. Jelas, orang itu sengaja mempermalukan Long Chen, mungkin karena dia tidak senang dengan Long Chen, atau karena dia membenci kelompok tentara bayaran ini dari lubuk hatinya. Karena Tianjiao yang hadir sangat memandang rendah tentara bayaran ini, tetapi di bawah tekanan Lord Tianxi, mereka harus menonton pertempuran dengan mereka. Namun meski begitu, selama tentara bayaran ini membuat keributan, mereka akan segera mengundang penghinaan dan omelan mereka. Untuk menyaksikan pertempuran, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Tetapi bahkan jika mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, beberapa orang mencemoh mereka. Apalagi mereka yang mencibir berasal dari tiga keluarga Ye, Jiang, dan Zhao. Aturan keluarga panjang tidak bisa mengendalikan mereka, jadi mereka bisa mempermalukan mereka tanpa malu-malu. Sekarang Long Chen ada di sini, melihat tentara bayaran dengan semangat tinggi, mereka tiba-tiba kesal, dan seseorang di keluarga Ye segera mengambil barang. Bos, Qin Feng memandang Long Chen. Untuk orang seperti ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Selama Long Chen mengucapkan sepatah kata pun, Qin Feng akan membiarkan orang lain jatuh ke tanah. Siapapun yang berani menghentikan mereka akan membunuh mereka sampai mereka semua terbunuh. Semakin Anda mencapai tingkat kekuatan tertentu, semakin Anda akan menemukan kekejaman dan kebiadaban dunia ini. Moralitas mulia tidak bisa meyakinkan. Hanya asteris 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 artinya yang dapat ditukar dengan rasa hormat dan kagum yang sesuai. Long Chen memandang pria itu dengan pandangan mencibir di sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, seorang pria kecil takdir bintang sembilan, tidak terlalu kuat, tetapi tidak terlalu keras. Anda memandang rendah mereka, bukan? Yah, aku akan memberimu kesempatan. Anda dapat memilih salah satu dari mereka untuk ditantang. Lihat pasang surut di atas ring, jika menang, semuanya tidak akan naik panggung di masa depan, bagaimana dengan itu? Petik 2 Long Chen mengatakan ini, dan semua pembangkit tenaga listrik tercengang. Takdir bintang sembilan keluarga Ye, yang bisa dipilih di sini, pastilah eksistensi elit. Dan Long Chen bahkan membiarkannya memilih tentara bayaran untuk ditantang sesuka hati, yang terlalu hina. Untuk sesaat, orang tidak mengerti apa yang dimaksud Long Chen, tetapi menoleh untuk melihat keluarga Ye yang kuat. Orang kuat dari keluarga Ye mencibir, siapa mereka, dan mereka pantas bertarung denganku. Selain itu, apa kamu, arena hadiah disiapkan untuk para kontestan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menggunakan arena? Kapan? Long Chen tidak berbicara, dan tongkat emas di tangannya meletakkan alu di tanah, dan cahaya keemasan yang menyelaukan mengejutkan semua orang. Tongkat emas. Pusat kekuatan dari empat keluarga besar terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Tongkat emas, yang mewakili otoritas tertinggi di arena, sebenarnya ada di tangan Long Chen. Panggilan. Sosok Long Chen berkedip, dan dia sampai di platform tinggi di tengah ring. Ada ratusan kursi di platform tinggi, dan posisi Long Chen adalah tempat tertinggi, menghadap ke seluruh area kompetisi. Long Chen perlahan duduk di posisinya sendiri, memegang tongkat emas, menata pria kuat yang tak terhitung jumlahnya, memperhatikan mata mereka yang ketakutan, pada saat itu, kesombongan Long Chen sangat terpuaskan. Sial, tidak heran jika mereka yang berkuasa duduk begitu tinggi, memandang orang melalui lubang hidungnya dan membuat orang memandang diri mereka sendiri. Long Chen merasa sedikit dan melihat ke pusat kekuatan keluarga Ye. Benar saja, tidak ada pembangkit tenaga listrik teratas dari keluarga Ye yang ada di sana. Keluarga Zhao, keluarga Jiang, dan keluarga Panjang semuanya sama, dan Feng Fei tidak ada di antara mereka. Jelas, bagi mereka, mereka terlalu malas untuk menonton kompetisi tingkat ini. Mereka menyesuaikan status mereka untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Pusat kekuatan teratas di sini pada dasarnya adalah keberadaan level Long Ziwei, dan melihat seluruh area kompetisi, hanya ada tujuh atau delapan orang di level yang sama dengannya. Long Chen duduk di posisi ketua wasit, memegang tongkat emas, yang membuat takut semua orang konyol, bahkan Qin Feng dan Long Ziwei tercengang, karena bahkan mereka tidak tahu Long Chen itu wasitnya. Pasalnya, semua wasit tampil di hari pembukaan, namun posisi wasit kosong. Saat itu tidak ada yang mengatakan siapa wasitnya, tetapi semua orang tahu bahwa itu adalah salah satu dari orang-orang itu, jadi tidak ada yang terlalu khawatir. Sampai Long Chen muncul, mereka benar-benar tercengang, dan mereka bahkan curiga Long Chen telah mencuri tongkat emas dan datang untuk berpura-pura menjadi wasit utama. Jangan bicara omong kosong, saya akan bertanya, apakah Anda memiliki keberanian untuk menantang mereka? Jika tidak, keluarlah secepatnya, jika ada, cepat petik kesemek yang lembut. Long Chen memandang murid itu dengan acuh tak acuh. Murid dari keluarga Ye itu hanya bereaksi dari keterkejutan saat ini, dia mencibir, oke, karena itu masalahnya, biarkan mereka memilih orang terkuat. Jika mereka bisa bertahan dengan 10 jurus di tangan saya, saya akan baik-baik saja. Ia memenangkan. Murid dari keluarga Ye juga cukup bangga. Dia langsung meminta pihak lain untuk memilih seseorang dan membuat perjanjian 10 pukulan. Jelas, dia memandang rendah kelompok tentara bayaran ini dari latar belakang yang sederhana. Saat murid keluarga Ye menerima tantangan tersebut, Yu Ying dan yang lainnya panik. Mereka tahu bahwa pertempuran ini hanya bisa dimenangkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Itu terkait dengan kehormatan mereka semua, tetapi juga dengan wajah Long Chen. Kakak Song, kenapa kamu tidak pergi? Kata Yu Ying. Serahkan padaku. Saat ini, seorang pria besar dengan kapak besar keluar. Nama orang ini adalah Lin Hu, dan dia juga anggota tim tentara bayaran ini. Nyatanya, kekuatan aslinya sedikit kalah dengan Song Ge. Tapi dia tahu bahwa Song Ge adalah orang yang sederhana dan jujur, dan dia tidak pandai membunuh-pembunuh. Dia pandai berurusan dengan setan dan binatang buas. Berdiri, senyum muncul di sudut mulut Long Chen, dan dengan lambayan tongkat emas di tangannya, sepotong arena bersinar, menarik Lin Hu dan murid keluarga Ye ke arena. Ketika keluarga naga yang kuat memberi Long Chen tongkat emas, dia mengajarinya cara menggunakannya. Tongkat emas mengontrol semua arena dan dapat menggunakan ratusan formasi. Dan di antara ratusan itu, Long Chen hanya ingat satu, dan begitulah cara mengirim orang kering dari dunia luar, yang kebetulan digunakan hari ini. Lin Hu, masalah ini terkait dengan wajahku, kamu harus keluar semua, dan kamu akan meledak begitu kamu bergerak. Long Chen berkata kepada Lin Hu, kamu bisa yakin, bahkan jika aku mati, aku akan mengalahkannya. Lin Hu menanggapi. Long Chen tahu posisinya di hati Lin Hu, dan begitu dia mengatakan itu terkait dengan wajahnya sendiri, dia pasti akan bekerja keras. Aku mengajarimu tiga gerakan, gerakan pertama, kata Long Chen, dan kemudian memberikan satu paragraf kepada Lin Hu. Om. Pada saat ini, cahaya ilahi pada cincin itu menyala, dan penghalang yang memisahkan keduanya menghilang. Pada saat itu, murid dari keluarga Ye menunjuk Lin Hu dengan pedang panjang dan mencipir. Kaki lumpur, biarkan kuda-kuda itu datang. Murid-murid keluarga Ye sangat bangga, mereka terlalu malas untuk mengambil inisiatif menyerang, jadi mereka menunggu lawan menyerang dengan murah hati. Di satu sisi, itu mencerminkan sikap murid-muridnya, dan di sisi lain, itu juga mencerminkan rasa percaya dirinya yang ekstrim. Om. Lin Hu membuka tangannya dan meraung. Ada beberapa bintang di belakangnya. Ada ratusan dari mereka. Saat bintang muncul, napas Lin Hu tiba-tiba meningkat. Menyala. Lima bintang telah dinyalakan. Itu stabil. Ketika Long Chen melihat lima bintang, senyum muncul di wajah Long Chen. Panggilan. Saat ini, Lin Hu menuruni gunung seperti harimau ganas. Seperti sambaran petir, dia bergegas menuju murid-murid keluarga Ye. Kapak jatuh, dan cahaya bintang kecil muncul di kapak. Bab 5002, harimau kertas. Itu hanya semut, dan mereka berani menunjukkan gigi dan cakarnya di depanku. Murid keluarga Ye mencibir, menebas secara horizontal dengan pedang panjang di tangan mereka, menghalangi pukulan Lin Hu. Ledakan. Dengan ledakan keras, kapak Lin Hu hancur saat menyentuh pedang panjang murid keluarga Ye, dan orang-orang Lin Hu juga terkejut dan terbang keluar. Apa? Kulit Yu Ying dan yang lainnya sangat berubah, dan mata mereka penuh kecemasan. Mereka tahu bahwa jarak antara mereka dan para jenius ini terlalu besar, dan tidak ada perbandingan dalam hal senjata. Senjata para murid keluarga Ye jauh lebih kuat daripada senjata Lin Hu. Ini seperti pisau kertas melawan pisau baja. Senjatanya hilang pada pukulan pertama, jadi apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, apa yang Yu Ying dan yang lainnya tidak duga adalah bahwa wajah Lin Hu tidak takut setelah diguncang, seolah-olah dia tahu akan seperti ini untuk waktu yang lama. Saat kakinya menyentuh tanah, dia bergegas menuju murid-murid Ye lagi seperti mata air. Datanglah kemari. Perkenalan. Lin Hu berteriak dengan marah, seperti harimau yang mengaum di pegunungan dan hutan, lima bintik bintang muncul di tinjunya, dan seluruh tinju itu berangsur-angsur berubah menjadi bintang. Om. Bahkan jika dia kehilangan senjatanya, aura Lin Hu tidak berkurang sama sekali, melainkan meledak dengan semacam keberanian yang memandang kematian. Pada saat ini, wajah murid keluarga Ye telah berubah menjadi warna hati babi. Yu Ying dan yang lainnya menutup mata mereka, mereka tidak berani melihat bagaimana mungkin tubuh yang berdaging dan berdarah menahan pedang yang tajam. Ledakan. Terjadi ledakan, diikuti seruan dari penonton. Kali ini, Lin Hu tidak bergerak, sepasang tinju yang ditutupi bintang berhenti di udara, tetapi murid-murid Ye menyemburkan darah, dan pedang panjang itu jatuh dari tangannya dan terbang keluar. Apa? Semua pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang. Murid elit dari keluarga Ye, takdir bintang sembilan, dikalahkan oleh tentara bayaran kecil, dan dia dikalahkan dengan tangan kosong. Murid-murid dari keluarga Ye berguling-guling, menyemprotkan tujuh atau delapan suap darah berturut-turut. Bintang-bintang Lin Hu meraung lagi, tubuhnya sedikit membungkuh, kekuatan bintang-bintang beredar, dan dia akan menembak lagi. Berhenti, berhenti, jika kamu menembak lagi, dia akan mati. Long Chen buru-buru berhenti, dia tidak menyangka bahwa murid keluarga Ye ini ternyata adalah macan kertas, tas jerami. Ternyata Lin Hu memiliki dasar yang sangat kuat untuk seni langit galaksi, dan dia juga telah mempelajari pengertian bintang dan menemukan bintang yang sesuai. Namun, dia biasanya hanya mengandalkan trik ini untuk berkultivasi, dan Long Chen tidak mengajari mereka untuk menarik bintang ke dalam tubuh. Alasan utamanya adalah karena takut menimbulkan terlalu banyak sensasi. Keluarga panjang mungkin maju untuk mencegah mereka pergi. Long Chen tahu bahwa tanah air sulit untuk ditinggalkan. Jika keluarga panjang memainkan kartu keluarga, mereka tidak akan bisa pergi. Namun, mereka sudah memiliki syarat untuk menarik bintang ke dalam tubuh. Ketika Long Chen memberitahunya rahasianya, dia segera mengintegrasikannya. Pukulan barusan adalah penampilan setelah bintang itu dimasukkan ke dalam tubuh. Dan Long Chen juga mengajarinya trik, metode gerakan sederhana setelah menarik bintang ke dalam tubuh. Menurut perhitungan Long Chen, trik ketiga ini pasti akan mengalahkan murid keluarga Ye. Karena Long Chen melihat wajah arogan anak itu, dan tahu bahwa dia pasti tidak akan melakukan pukulan penuh di awal. Dia ingin kucing memainkan tikus, dengan sengaja mempermalukan Lin Hu, dan tidak akan mengalahkannya sampai akhir. Namun, Long Chen tidak menyangka pria ini begitu sombong. Dalam menghadapi serangan kekuatan penuh Lin Hu, dia hanya mengambil 70% dari pertahanan. Akibatnya, pukulan pertama kaget dan hampir memuntahkan darah. Ini juga mengapa, ketika lengan bintang Lin Hu ditembak jatuh, wajahnya berwarna hati babi yang mencekik. Dia menahan seteguk darah yang hendak dimuntahkan. Dia adalah orang yang ingin menyelamatkan muka. Jika dia memuntahkan darah pada pukulan pertama, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan? Akibatnya, dia menghela nafas lega, menyebabkan seluruh tubuhnya tidak dapat mengumpulkan kekuatannya hingga puncak. Dia dipukul keras oleh Lin Hu, dan darah muncrat dengan liar. Dan Lin Hu selalu ingat tiga trik yang diajarkan Long Chen kepadanya, karena Long Chen mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli bagaimana lawan mengubah ritmenya, ritmenya tidak boleh kacau, jadi dia tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain, dan dia akan mengeluarkan tiga jurus pertama. Jika dia menggunakan jurus ketiga, murid keluarga Ye ini pasti akan mati. Awalnya, kehidupan orang ini tidak ada hubungannya dengan Long Chen, tetapi Long Chen, sebagai ketua wasit, dipukuli sampai mati di depannya, itu agak tidak masuk akal. Long Chen menghentikan Lin Hu, Lin Hu memandangi murid keluarga Ye yang berdiri dengan terhuyung-huyung, dia sedikit bingung untuk beberapa saat, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar mengalahkan seorang murid elit. Aku tidak kalah, aku masih harus. Uff, murid dari keluarga Ye meraung, dan tiba-tiba setegup darah menyembur keluar. Setelah darah dimuntahkan, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopangnya, dan langsung jatuh ke tanah. Panggilan Dengan lambayan tongkat emas di tangan Long Chen, Lin Hu dan murid-murid keluarga Ye diteleportasi pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik di antara hadirin semua tercengang. Apakah ini akhirnya? Anak muda, jangan terlalu sombong, ada pepatah yang bagus, ada tikus di platform tinggi, dan unikon di ladang. Siapapun yang berada di menara gading lebih unggul dari yang lain, demikian pula siapapun yang tidak berada di dataran rendah pasti akan dikerdilkan. Ketika semua orang berada di arena yang setara, itu akan menunjukkan siapa pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Angin mengenal rumputan dan api melihat emas asli. Apa yang membuat Anda tidak puas sekarang? Long Chen menatap murid keluarga Ye dan berkata, Saya tidak yakin, murid keluarga Ye meraung. Sial, aku tidak mengerti bahasa manusia, kan? Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Long Chen memarahi, melambaikan tongkat emas di tangannya, dan dua lampu emas terbang keluar dari kursi penonton, menarik keduanya kembali kering. Lanjutkan tes. Teriak Long Chen keras gelombang pada saat yang sama, Long Chen mengedipkan mata pada Lin Hu, yang berarti akan mengalahkan Lao Su sampai mati sampai dia yakin. Lin Hu memahami mata Long Chen dan bergegas menuju murid-murid keluarga Ye seperti hari mau lapar. Mengangkat tinjunya dan meninju murid-murid keluarga Ye. Murid keluarga Ye memblokirnya dengan pedang panjang pada awalnya, tetapi pedang panjang itu terlempar ke udara oleh lengan bintang Lin Hu, dan kemudian terdengar suara patah tulang dan tendon, diikuti oleh kematian yang menyedihkan dari murid keluarga Ye. Panggilan. Saya melayani. Saya melayani. Murid dari keluarga Ye dirobohkan oleh Lin Hu dengan beberapa tinju, dan kemudian dia dihancurkan seperti invertebrata, menangis dan menjerit. Dan Long Chen pura-pura tidak mendengar, mengeluarkan pisau, dan fokus merawat kukunya. Jeritan di atas ring sama sekali tidak memengaruhi suasana hatinya yang bahagia. Hei, kenapa kamu di posisi itu? Turun. Pada saat ini, ada teriakan marah dari bawah Long Chen. Long Chen melihat ke bawah dan melihat bahwa posisi di bawah emosi itu penuh dengan orang. Dia, buta, tidak bisa melihat apa ini? Tanya Long Chen, mengguncang tongkat emas di tangannya. Anda. Wasit ini belum pernah melihat Long Chen sebelumnya, dan mereka tidak tahu bahwa Long Chen adalah wasit utama di sini. Ketika mereka melihat tongkat emas, mereka merasa menjadi gila. Apa yang dilakukan keluarga Panjang? Biarkan seorang murid menjadi wasit. Panjang, bukankah ini omong kosong? Berhenti. Pada saat ini, seorang wasit bergegas kering dan menendang Lin Hu yang sedang memukuli murid-murid Iye dengan panik. Siapa yang menyuruhmu meregangkan kakimu? Namun, pada saat dia bergerak, sosok Long Chen juga muncul di atas ring, dan tongkat emas di tangannya menghantam betis wasit. Bab 5003, Hakim Yang Terhormat Wasit adalah pembangkit tenaga suci surgawi, dan dia juga merupakan kelompok pembangkit tenaga sage surgawi yang relatif kuat. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk melayani sebagai wasit. Wasit ini dari keluarga Iye. Melihat muridnya dipukuli oleh tentara bayaran kecil, wajah keluarga Iye akan dipermalukan, dan dia langsung marah. Jika kakinya terkena, Lin Hu pasti akan ditendang sampai patah tulang dan uratnya. Lin Hu ketakutan saat ini. Dia tidak pernah bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat sein surgawi dalam hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi tekanan tingkat sein surgawi. Klik. Namun, tepat ketika lelaki tua dari keluarga Iye hendak menendang Lin Hu, tongkat emas muncul dan mengetuk betis wasit. Suara patah tulang datang, dan betis lelaki tua itu secara paksa terlempar oleh tongkat emas. Pada saat yang sama, kekuatan besar datang, dan wasit goyah dan berguling ke sudut ring. Ketika dia bangkit dari tanah dan melihat tongkat emas di tangan Long Chen, dia terkejut dan marah. Lumayan, aku sebenarnya tahu bahwa aku adalah wasit, dan aku masih menahan kekuatanku di kakiku, kalau tidak kamu akan menjadi mayat sekarang. Long Chen memandang wasit, dan tongkat emas di tangannya dengan lembut menyentuh tanah. Sesaat, acuh tak acuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Hakim keluarga Iye meraung. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang-orang berkelahi di arena, mengapa anda menghentikan mereka? Selain itu, bukankah menurutmu tidak adil mengambil tindakan terhadap orang lain? Kata Long Chen. Aku tidak menghadapinya, apakah aku menghadapi Iye Sing? Dia akan dipukuli sampai mati, apakah kamu ingin aku menendangnya? Kata wasit dengan marah. Omong kosong, mata mana yang kamu lihat bahwa dia akan dipukuli sampai mati. Kemenangan sudah terbagi, dan dia menolak untuk menerimanya. Kemudian sejalan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keadilan, saya memenuhi keinginannya dan memberinya kesempatan untuk bertarung lagi. Apakah ini salah? Long Chen bertanya balik. Long Chen masih mengobrol dengan tetua keluarga Iye, murid keluarga Iye di tanah tidak tahan lagi, dia menangis lemah. Aku menyerah, aku mengaku kalah, para tetua menyelamatkanku, aku akan mati. Long Chen menyemangati, jangan, aku masih suka penampilanmu yang nakal tadi, berdirilah, anak muda, kemenangan sudah di depan mata, jangan mudah menyerah. Anda harus percaya pada diri sendiri, semuanya mungkin. Terkadang, kemenangan hanya berjarak selembar kertas dari kita. Petik 2 Tidak, 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 aku mengaku kalah, aku menerimanya, kamu iblis, kata murid keluarga Iye kemudian, suaranya menangis, dia merasa jika dia berlarut-larut, dia benar-benar akan mati. Melihat pemandangan ini, para tentara bayaran itu tidak bisa menahan rasa jijik. Ternyata yang disebut Tianjiao tidak lebih dari itu, tulangnya terlalu lunak. Mereka semua dapat melihat bahwa murid keluarga Iye tidak dalam bahaya sama sekali. Mungkin ini pertama kalinya dia mengalami luka yang begitu serius, jadi dia merasa akan mati. Ini yang kamu serahkan, aku tidak memaksamu, tapi jangan katakan bahwa aku memihak orang lain. Kata Longchen. Tidak, tidak, ah, keluarkan aku, sebentar lagi, aku benar-benar akan mati, teriak murid keluarga Iye. Orang-orang kuat yang hadir terdiam beberapa saat. Jika Anda benar-benar akan mati, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan untuk berteriak sekeras itu? Untuk sesaat, para murid keluarga Iye tiba-tiba terlihat jelek. Orang ini terlalu memalukan. Tiba-tiba seseorang di tribun berteriak. Ye Sing, kamu pengecut, kamu sangat lemah, bagaimana kamu bisa masuk ke tim elit? Katakanlah, apakah Anda melewati pintu belakang dan mempercayai hubungan itu? Orang yang memarahinya adalah orang kuat di keluarga Iye. Mereka sangat curiga bahwa Ye Sing selingkuh dan dibawa masuk melalui hubungan. Sebenarnya, mereka benar-benar menganiaya anak ini. Kekuatannya masih bagus, tapi semua orang hanya melihat kelemahan Ye Sing, tapi bukan kekuatan Lin Hu. Pada saat Lin Hu melemparkan bintang ke dalam tubuhnya, Long Cheng jelas merasakan bahwa kekuatan besar di dantian Lin Hu langsung tersulut, dan energi yang dilepaskan sangat kuat. Dalam hal kekuatan, Lin Hu sedikit lebih baik dari para murid Ye. Terlebih lagi, para murid dari keluarga Ye mulai meremehkan musuh, menderita kerugian terus-menerus, dan tidak memiliki kesempatan untuk mengerahkan kekuatan mereka sama sekali, dan dikalahkan, sehingga orang-orang secara keliru mengira bahwa kekuatannya sangat buruk. Namun, ketika Long Cheng melihat penampilan pria yang mengaum itu, dia segera mengerti bahwa pria ini memiliki beberapa rencana. Dia sengaja meremehkan Ye Sing, sebenarnya, untuk menyelamatkan muka keluarga Ye. Kalau begitu aku mengumumkan bahwa kompetisi ini berakhir, dan kelompok tentara bayaran Lin Hu menang. Dengan lambayan tongkat emas di tangan Long Cheng, dia mengirim keduanya keluar. Ketika suara Long Cheng turun, terutama setelah kata terakhir, kemenangan, diucapkan, semua tentara bayaran bersorak-sorai. Kemenangan Lin Hu adalah hal yang paling membanggakan dalam hidup mereka. Pada saat yang sama, mereka juga memahami sebuah kebenaran, yaitu orang yang kuat tidak dilahirkan, bahkan semut memiliki kesempatan untuk mengubah hidup mereka melawan langit. Ketika Long Cheng mengatakan ini kepada mereka sebelumnya, mereka tidak mengerti, tapi sekarang, mereka benar-benar mengerti. Kembalinya Lin Hu disambut sebagai pahlawan oleh tentara bayaran, dan empat murid dari empat dewa yang hadir semuanya jelek, menjijikan seperti memakan lalat. Lin Hu menang, tapi dia tetap menang dengan cara yang merusak gelombang pertarungan ini tidak hanya di wajah keluarga Ye, tetapi juga di wajah semua murid dari empat protos agung. Seorang tentara bayaran yang tidak berpengalaman, yang biasanya terlihat seperti semut di mata mereka, tiba-tiba suatu hari berada pada level yang sama dengan bakat mereka, dan mereka tidak dapat menerima fakta ini. Jika Anda menerima kenyataan ini, itu berarti tidak ada perbedaan antara mereka dan kelompok semut kotor ini, dan apa yang disebut kesombongan dan keunggulan mereka tidak ada sama sekali. Masih ada setengah jam sebelum dimulainya kompetisi. Tidak ada suara keras yang diizinkan. Saat ini, seorang lelaki tua berteriak dengan marah di bangku wasit. Sorakan tentara bayaran hanya berhenti, karena menurut aturan, selama ini, arena harus dibungkam, dan Long Chen tidak bisa berkata apa-apa. Wasit yang kakinya dipatahkan oleh Long Chen telah kembali ke kursi wasitnya. Long Chen hanya memberinya hukuman kecil dan peringatan besar, dan tidak merusak fungsi fisiknya. Cedera dapat dipulihkan dalam beberapa nafas. Long Chen juga kembali ke kursinya sebagai ketua wasit. Dia baru saja duduk ketika seorang lelaki tua di bawah berdiri dan berkata, Long Chen, kamu. Hah, apa yang Anda menelpon saya? Saya tidak mendengar Anda dengan jelas, apakah Anda mengatakannya lagi? Long Chen memiringkan kepalanya ke samping dan dengan sengaja meletakkan tongkat emas di tangannya dalam posisi yang sangat mencolok. Orang tua itu berkata tanpa daya, Wasit. Hah, bicaralah dengan ketua wasit tanpa menambahkan awalan, kata Long Chen. Orang tua itu, ketua hakim yang terhormat, Anda. Hah, setelah awalan ditambahkan, bukankah ada kata yang menunjukkan tingkat identitasnya. Long Chen mengingatkan. Orang tua itu menahan amarahnya, Wasit yang terhormat. Long Chen menganggup perlahan, dengan penampilan yang bisa diajar, dan berkata dengan ringan. Namanya benar, tapi nada dan ekspresinya salah, tolong ulangi lagi, biarkan aku mendengarnya. Pria tua itu hampir memuntahkan darah di tempat. Bab 5004, Ye Lingkong. Anda. Orang tua itu gemetar karena marah. Dia juga lahir di keluarga Ye. Dia ingin menonjol untuk keluarga Ye, tetapi Long Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali. Long Chen adalah orang yang cerdas. Melihat tampang cerdas di wajah lelaki tua ini, dia tahu bahwa dia tidak boleh menahan kentut yang baik. 9 dari 10, aturan kompetisi digunakan untuk menekannya, dan Long Chen sama sekali tidak memahami aturan, jadi dia pasti akan menderita kerugian. Sebagai ketua wasit, bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi? Wasit keluarga Zhao berdiri dan bertanya. Kamu memiliki dua mata, yang mana melihatku menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi? Jelas keluarga Ye dan tentara bayaran keluarga panjang bentrok. Sebagai wasit, saya memiliki hak dan kewajiban untuk memadamkan konflik ini, melarutkan kebencian antara kedua belah pihak, dan membangun suasana pertandingan yang harmonis dan menyenangkan. Apakah ini salah? Long Chen bertanya balik. Wasit dari keluarga Zhao langsung tercengang dengan pertanyaan Long Chen. Dalam hal pertengkaran, Long Chen tidak pernah takut pada siapapun dalam hidupnya, jadi dia hanya menderita sedikit kerugian di depan Long Tian Rui. Omong kosong, di mana suasana saat ini menyenangkan. Di mana harmoninya, wasit keluarga Ye segera membalas. Apakah kamu sangat senang tanpa melihat tentara bayaran ini? Kata Long Chen. Mereka bahagia, tapi kamu tidak peduli dengan perasaan orang lain. Bukankah ini hanya menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi? Kata Hakim Keluarga Ye. Bukankah aku memberi mereka kesempatan? Dan saya memberi mereka dua kali. Dia tidak menangkapnya dan dipukuli menjadi seekor anjing. Apa hubungannya dengan saya? Bahkan jika itu untuk keuntungan pribadi, saya masih bias terhadap murid keluarga Ye anda. Bagaimana bisa ada pertandingan ulang di arena? Nah, bahkan jika anda tidak menghargainya, anda masih memiliki orang yang menyemburkan darah, sungguh hati yang kejam. Long Chen cemberut. Pada saat ini, lebih banyak pembangkit tenaga listrik datang ke kursi penonton satu demi satu, dan kekuatan orang-orang ini mulai menjadi semakin kuat. Karena kekuatan mereka, ada kursi tetap, dan tidak ada yang berani merebutnya, jadi mereka tidak perlu datang sepagi ini. Tetapi ketika mereka melihat Long Chen duduk di posisi wasit kepala, mereka semua tercengang, dan kemudian ledakan amarah muncul secara spontan. Seorang murid, He de Heneng, duduk sebagai ketua wasit. Sebagai Tianjiao, paling banyak mereka hanya akan mengenali pembangkit tenaga listrik dengan energi naga Tianmai, dan seseorang dengan basis kultivasi yang sama dengan mereka untuk menjadi hakim, mereka merasa bahwa ini adalah semacam rasa tidak hormat kepada mereka, atau bahkan penghinaan. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang murid untuk menjadi wasit utama? Apakah anggota keluarga panjang gila? Seseorang berlari liar di tempat. Jika dia wasit, saya menolak untuk berpartisipasi. Permainan sialan macam apa ini? Apakah ini anak-anak yang bermain rumah-rumahan? Wasit kepala harus diganti, kalau tidak masalah ini belum selesai, dan kompetisi elit adalah permainan anak-anak. Ketika satu orang memimpin, sekelompok orang meraung, diikuti oleh murid-murid dari empat keluarga besar, meraung dengan panik, meminta Long Chen untuk mundur. Ketika mereka melihat kehebohan penonton, wasit langsung bersorak atas kesialan mereka, dan mereka tidak bisa menerima Long Chen duduk di atas kepala mereka. Panggil, terus panggil, tidak ada gunanya memanggil tenggorokanmu, jika kamu memiliki kemampuan, biarkan keluarga panjang menyingkirkanku sebagai wasit utama. Long Chen acuh tak acuh. Bagaimanapun, obat yang berharga telah tiba, dan area yang luas telah ditanam di ruang yang kacau. Kecuali kuali Qian Kun, dia telah melakukan semua yang harus dia lakukan, dan dia juga telah mendapatkan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dia dapatkan. Posisi ini, baginya, sama sekali tidak menarik. Kerumunan di bawah bersemangat dan meraung liar. Long Chen duduk di posisi ketua wasit dan terus memperbaiki kukunya. Dia sangat bahagia dan puas sehingga dia akan membuat sekelompok murid menjadi gila. Tiba-tiba seseorang memandang Long Ziwei dan yang lainnya di kelompok tentara bayaran yang jauh. Tatapan ganas muncul di mata mereka. Salah satu dari mereka berdiri dan melambaikan tangannya. Itu adalah seorang pria yang mengenakan pakaian seorang murid dari keluarga Ye. Dia memiliki rambut pendek, cakap, dan janggut pendek. Dia seperti jarum baja. Orang ini berdiri di sana, dan kekuatan takdir yang sangat besar terpancar, mengejutkan orang-orang kuat di antara hadirin. Ini adalah putra takdir yang kuat. Ini Ye Lingkong. Seseorang berseru, mengenali identitas pria itu. Jenius top dari keluarga Ye, dia bahkan datang untuk menonton pertandingan. Wah, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ini adalah keluarga Ye yang sangat kuat. Dikatakan bahwa kekuatannya bisa masuk dalam peringkat lima besar. Saya khawatir ini lebih dari itu. Saya mendengar bahwa orang ini sudah lama tidak bersama siapapun. Dia telah menyembunyikan kekuatannya. Tidak ada yang tahu kekuatannya yang sebenarnya. Apakah dia akan menantang Long Chen? Akan sangat bagus jika Long Chen bisa bertarung. Ketika mereka melihat Ye Lingkong berdiri, banyak orang yang bersemangat. Mereka sangat ingin melihat pertarungan keduanya, sangat ingin melihat Ye Lingkong mengalahkan Long Chen, karena Long Chen ini sangat menyebalkan. Ye Lingkong melambaikan tangannya, menyebabkan penonton terdiam. Dia langsung puas. Dia akan berbicara, tetapi diinterupsi oleh seruan keras. Ya, bukankah itu kakak Long Chen? Ternyata benar dia, ya Tuhan, dia benar-benar duduk di posisi itu, memegang tongkat emas, mungkinkah? Ya Tuhan, ternyata dia adalah wasit misterius itu. Ini terlalu dibesar-besarkan. Kamu bilang, berdasarkan hubungan kita dengannya, apakah mereka akan mendukung kita di lapangan dan langsung menilai lawan kita kalah? Sekelompok wanita baru saja masuk ke arena gelombang tiba-tiba berteriak dan mengobrol tanpa henti. Ternyata kelompok orang ini adalah murid keluarga Jiang yang dipanggil Feng Fei untuk makan malam bersama Long Chen. Mereka bisa sangat dekat dengan Feng Fei, dan kekuatan mereka secara alami tidak lemah, jadi mereka datang terlambat. Ketika mereka melihat Long Chen duduk di sana, mereka berteriak dan menjadi bersemangat, mengabaikan Ye Lingkong yang berangsur-angsur menjadi gelap. Wajah besar yang turun masih melambai ke arah Long Chen. Diam kalian! Ye Lingkong meraung, suasana yang baru saja diaciptakan dihancurkan oleh para wanita ini. dan dia sangat marah hingga dia ingin membunuh. Mengapa kamu berteriak? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat orang tutup mulut? Karena Anda menyuruh orang lain untuk tutup mulut, mengapa Anda tidak tutup mulut? Itu benar, kami bukan dari keluarga Ye Anda, di mana Anda memiliki kualifikasi untuk memesan kami. Aku paling benci orang yang merasa benar sendiri. Anda kuat dan tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak membutuhkan perlindungan Anda. Mengapa kamu meneriaki kami? Artinya, orang besar tahu bagaimana mengaum saat menghadapi masalah. Apakah ini berguna? Saudari Feng Fei berkata bahwa saudara Long Chen memiliki pepatah terkenal, jika suara yang keras berguna, keledai akan menguasai dunia sejak lama. Petik 2. Petik 2. Kelompok murid perempuan dari keluarga Jiang ini sangat kuat. Di meja makan, Long Chen harus melarikan diri saat bertemu mereka. Sekarang, mereka memfokuskan senjata mereka pada Ye Lingkong, dan Long Chen hampir tidak tertawa. Saat ini, wajah Ye Lingkong sehitam arang, dan matanya bisa membunuh orang. Meskipun dia sangat marah hingga mengertakan gigi, dia sangat tahu apa artinya menjadi pria baik yang tidak berkelahi dengan wanita, dan yang terpenting adalah dia tidak bisa berkelahi. Tidak peduli seberapa kuat mulutnya, dia tidak bisa melawan untuk membicarakannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Long Chen. Ku dengar legiun darah nagamu sangat kuat. Apakah Anda berani melawan murid keluarga Ye saya dalam pertarungan yang adil? Ketika dia mendengar kata-kata Ye Lingkong, senyuman muncul di sudut mulut Qin Feng yang sedang duduk di kursi penonton. Bab 5005, Qin Feng vs Ye King Long Chen memandang Ye Lingkong, bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikirannya. Dia ingin menarik Long Chen ke dalam air, targetnya bukan Qin Feng, tapi dia pria ini terlihat sangat sombong dan sedikit berhati-hati. Dia tahu bahwa tidak ada yang memenuhi syarat untuk menantang Long Chen di lapangan, karena dalam sejarah tidak ada yang bisa menantang wasit kepala. Dan ketua wasit bisa langsung mencabut haknya untuk terus mengikuti kompetisi karena alasan ini, jadi dia tidak berani menghadapi Long Chen. Tapi dia ingin menggunakan Qin Feng untuk memprovokasi kemarahan Long Chen dan membiarkan Long Chen menyerahkan kekuatan wasit kepala untuk menantangnya. Hei, apa maksudmu? Anda adalah putra takdir, pangkat keluarga Ye, untuk menantang orang takdir bintang 5. Bisakah kamu masih memiliki wajah? Seorang murid perempuan dari keluarga Jiang berdiri dan berbicara untuk Long Chen. Saya tidak menantangnya, tetapi mengirim seorang murid dari keluarga Ye untuk melawannya. Siapa bilang dia adalah takdir bintang 5? Dia jelas menutupi fluktuasi takdir. Dia bisa menipu orang lain, tapi dia tidak bisa menipuku Ye Lingkong. Ye Lingkong mencibir. Ketika Ye Lingkong mengatakan ini, banyak orang memandang Qin Feng, tetapi Qin Feng tidak berbicara, hanya menatap Ye Lingkong dengan sangat pelan. Ye Lingkong melanjutkan, saya mendengar bahwa legiun darah naga sangat arogan, tidakkah mereka berani menerima tantangan pada level yang sama. Setelah Ye Lingkong selesai berbicara, dia memandang Long Chen seperti itu, wajahnya sombong dan mendominasi, dan orang buta itu bisa melihat provokasi. Ini buruk. Long Chen bahkan tidak melihat ke arah Ye Lingkong, dan terus menggunakan pisau untuk merawat kukunya, saya akan mengikuti kompetisi, dan keluhan pribadi menyita sumber daya publik, tampaknya tidak masuk akal. Berpikir bahwa Long Chen pengecut, wasit dari keluarga Ye segera berdiri dan berkata, kata-kata wasit kepala tidak baik. Jika ada kontradiksi, harus diselesaikan di tempat, sehingga tercipta lingkungan persaingan yang harmonis, bukan? Ketika hakim dari keluarga Ye mengatakan ini, murid yang tak terhitung jumlahnya segera mencemoh, karena Long Chen telah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Long Chen berkata dengan cara yang sulit, namun, jika ada korban, bagaimana bisa ada harmoni? Anda harus tahu bahwa prajurit legiun darah naga saya semuanya terbunuh dari lautan darah. Mereka tidak pandai dalam kompetisi yang membosankan. Mereka berlatih keterampilan membunuh. Begitu mereka ditembak, mereka akan mati. Saya pikir, lupakan saja, satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang. Apakah kamu pengecut? Jika anda pengecut, akui saja dan lupakan saja. Aku tidak akan mempermalukanmu dan mengampuni hidupmu. Ye Lingkong mencibir. Ye Lingkong berbicara dengan sangat kasar saat ini, tetapi yang dia hina adalah Qin Feng, dan dia tidak secara langsung mempermalukan Long Chen. Oleh karena itu, tidak ada tantangan bagi wasit kepala, dan Long Chen tidak dapat menggunakan alasan ini untuk memperbaikinya. Qin Feng selalu memiliki senyum di mulutnya, dan dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, tetapi Long Ziwei di sebelahnya sangat marah sehingga dia ingin bertarung untuk Qin Feng. Long Chen menghela nafas dan berkata, sepertinya kamu bertekad untuk bertahan denganku. Saya akan bertanya kepada kalian semua. Jika sesuatu terjadi, orang-orang tingkat tinggi akan bertanya kepada mereka. Yakinlah, ini adalah apa yang kita semua sepakati. Jika kita dimintai pertanggung jawaban, kita semua akan dimintai pertanggung jawaban. Seorang wasit berkata dengan dingin. Wasit lainnya juga setuju dan menyatakan kesediaan mereka untuk berbagi tanggung jawab. Mereka juga berharap murid-murid keluarga Ye akan membunuh Qin Feng dan memberi mereka jalan keluar. Lagi pula, mereka ditekan oleh seorang murid muda, dan mereka sangat kesal. Qin Feng, bagaimana menurutmu? Long Chen berpura-pura melihat ke arah Qin Feng dan mengeluarkan ekspresi khawatir. Ini tentang kehormatan legion darah naga. Saya bersedia memberikan hidup saya untuk berjuang. Jika saya mati di atas ring, itu karena saya tidak pandai belajar dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Bos, jangan sedih, apalagi balaskan dendamku, Bung, lahir di antara langit dan bumi, hanya untuk hidup bermartabat, untuk mempertahankan kehormatan legion darah naga. Aku akan mati tanpa penyesalan. Qin Feng berdiri, berapi-api dan otentik, dengan tatapan tekat untuk mati. Tindakan Qin Feng menggerakkan banyak orang, terutama tentara bayaran itu, yang terinfeksi oleh hasratnya, dan darah mereka membara. Astaga, kekuatan anak ini melonjak, tapi kemampuan aktingnya belum turun. Long Chen sendiri meneteskan air mata oleh citra pengorbanannya yang murah hati. Oke, begitulah, di arena, hidup dan mati adalah masalah hidup, dan kamu tidak bisa menyalahkan orang lain, Ye Lingkong, siapa yang ada di pihakmu? Long Chen memandang Ye Lingkong. Selain Ye Lingkong berdiri seorang pria dengan dua pedang, dan wajah acuh tak acuh. Begitu dia berdiri, banyak murid Ye mengeluarkan teriakan kegirangan. Jelas, meskipun orang ini adalah takdir bintang sembilan, dia memiliki reputasi tertentu di antara murid keluarga Ye, dan kekuatannya pasti tidak lemah. Keluarga Ye, Ye King, datang ke sini untuk belajar, dan memutuskan antara hidup dan mati. Murid keluarga Ye melaporkan namanya, dan maju selangkah. Long Chen menatap Ye King dengan tatapan mencibir di sudut mulutnya. Dia takut dia akan marah oleh Long Chen setelah dia membunuhnya, jadi dia sengaja mati dulu. Dalam hal ini, mari kita lihat babak sebenarnya di atas ring. Arena hidup dan mati, terbuka. Long Chen selesai. Tidak perlu baginya untuk melakukannya. Wasit telah membuka arena dan memperkenalkan Qin Feng dan murid keluarga Ye ke arena. Sepertinya dia takut Long Chen akan menyesalinya. Setelah keduanya digiring ke dalam ring, tirai tipis di tengah perlahan terangkat untuk memisahkan kedua sisi ring. Wasit segera keluar dari ring, karena itu adalah ring hidup dan mati, dan wasit tidak perlu berada di atas ring. Cepat, beritahu sister Feng Fei bahwa seseorang telah menindas Long Chen dan minta dia untuk membantu. Seorang murid perempuan dari keluarga Jiang berkata dengan cemas. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku sudah memberitahumu, dan itu akan ada di sana sebentar lagi. Murid perempuan dari keluarga Jiang Gelombang sedang mengobrol tanpa henti, melihat penampilan mereka, Anda tahu bahwa mereka tidak terlalu percaya diri dengan Qin Feng. Di arena, Qin Feng memandang Ye Qing di seberang penghalang. Dia tidak memiliki ekspresi, bahkan tidak bernafas, dan tidak memasuki kondisi bertarung. Bodoh, apa menurutmu kamu bisa membuatku bingung seperti ini? Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Ye Qing memandang Qin Feng dan tidak bisa menahan cibiran. Berpikir bahwa dia akan sama dengan tentara bayaran itu. Awalnya, dia dengan sengaja menunjukkan kelemahan pada musuh, lalu melancarkan serangan yang menggelegar. Ye Xing dikalahkan seperti ini. Sekarang trik lama diulang, dia tidak bisa menahan cibiran. Ledakan. Ye Qing berhenti minum. Segera, sebuah penglihatan terangsang, dan aura yang luas terpancar. Long Zi Wei merasakan aura Ye Qing dan terkejut. Aura Ye Qing begitu kuat sehingga dia hampir menyusulnya. Fluktuasi. Cekik-cekik. Pedang ganda Ye Qing terhunus, dan seluruh orang tertunduk, seperti cita. Dia telah membuat semua persiapan untuk pertempuran. Dapat dibayangkan bahwa jika dia tidak bergerak, setiap gerakan akan menjadi serangan yang menggelegar, dan dia tidak akan pernah memberikan pukulan kepada lawan. Ada kesempatan. Om. Tiba-tiba, tirai tipis di atas cincin itu menghilang, Ye Qing berhenti minum, dan orang itu, seperti hantu, melewati busur aneh di atas cincin itu, dan muncul di belakang Qin Feng dalam sekejap. Apa? Long Zi Wei terkejut. Gerakan Ye Qing ini terlalu aneh dan terlalu cepat. Saat seseorang bergerak, dia berada di belakang Qin Feng. Bahkan dia mungkin tidak dapat bereaksi. Mati. Ye Qing menyeringai, dua pedang panjang seperti taring, menusuk punggung Qin Feng dengan ganas. Uff. Namun, ketika pedang tajam Ye Qing menembus punggung Qin Feng, sosok Qin Feng berubah menjadi asap tipis. Kemudian, pedang panjang menembus punggung Ye Qing dan digunakan untuk keluar dari dadanya. Bab 5006, terima tantangannya. Jika gerakan Ye Qing secepat hantu, maka kecepatan Qin Feng bahkan lebih tak terjangkau. Orang-orang melihat Ye Qing menusup punggung Qin Feng dengan mata kepala sendiri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah bayangan. Ketika Qin Feng melewati pedang panjang melalui dada Ye Qing tanpa ekspresi, dan darah menetes di sepanjang ujung pedang, tidak ada orang yang kuat di lapangan, kecuali Long Chen, tidak heran. Itu sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melihat gerakan Qin Feng dengan jelas, dan semuanya berakhir. Qin Feng tidak pernah memasuki kondisi pertempuran dari awal hingga akhir. Dia memegang pedang panjang dan memandang Ye Qing dengan ringan. Saat ini, Ye Qing sedang memegang dua pedang di tangannya dan terus menusuk. Saat ini, seluruh tubuhnya kaku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat pedang panjang yang menonjol dari dadanya, matanya penuh ketakutan. Aku akan memberimu nasihat. Jika Anda tidak merasakan kekuatan pihak lain, jangan habis-habisan di awal dan jangan tinggalkan ruang untuk itu. Kalau tidak, itu seperti memberi seseorang kepala. Di kehidupan selanjutnya, kamu harus memperhatikan. Qin Feng samar-samar tipikal. Jangan, Ye Qing berteriak ngeri. Uff. Ketika pedang panjang Qin Feng ditarik keluar dari punggungnya, itu mengeluarkan hujan darah, dan mata Ye Qing langsung kehilangan kilau. Engah. Tubuh Ye Qing perlahan jatuh ke tanah. Suara jatuh ke tanah tidak keras, tapi menghantam hati orang-orang seperti palu raksasa. Pembangkit tenaga terkenal dari keluarga Ye terbunuh dalam satu gerakan, dan itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai satu gerakan. Karena Qin Feng tidak memasuki kondisi pertempuran, juga tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Panggilan. Qin Feng mengayunkan pedangnya, dan noda darah yang melekat pada pedang itu berhamburan. Tersedak. Pedang panjang ditarik ke dalam sarungnya dengan busur anggun di kehampaan. Gerakannya rapi dan enak dipandang, dan terlihat begitu bebas dan tenang. Wow, sangat kuat. Murid perempuan dari keluarga Jiang semuanya tampan dengan tipuan Qin Feng, terutama sikap Qin Feng, yang sepenuhnya menaklukkan mereka. Ini adalah pria sejati dibandingkan dengan murid-murid keluarga Ye. Qin Feng, dengan rasa aman yang kuat, terlihat sangat membumi dan dapat diandalkan. Ini, terlalu kuat. Long Ziwei bersemangat dan bersemangat, mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh kekaguman, seperti inilah tampangnya sebagai pria yang kuat. Meskipun dia tahu bahwa Qin Feng sangat kuat, Ye Qing juga bukan lampu hemat bahan bakar. Dia pikir Qin Feng akan menang, tapi mungkin sangat sulit. Dia fokus dan fokus pada awalnya, karena takut kehilangan satu detail, jadi dia melihat dengan jelas ketika kebanyakan orang tidak melakukannya. Faktanya, ketika Ye Qing muncul di belakangnya, Qin Feng bergerak. Karena pergerakannya terlalu cepat, hanya bayangan yang tertinggal. Hal yang paling menakutkan adalah Qin Feng memprediksi gerakan Ye Qing, jadi gerakannya tidak lebih cepat atau lebih lambat satu poin pun. Jika satu poin lebih cepat, Ye Qing akan waspada dan segera mengubah gerakannya. Jika lambat, redang panjang Ye Qing akan menembus tubuhnya dalam sekejap. Dalam seper seribu kedipan mata, Qin Feng secara halus memahami perbedaan waktu dan membunuhnya dengan cara yang hampir tidak dapat diprediksi. Tidak ada jejak keberuntungan di sini, itu adalah pengalaman dan reaksi yang marah, yang tidak bisa ditiru, apalagi ditiru. Yang paling penting adalah Qin Feng tidak mengangkat kelopak matanya dari awal hingga akhir, dia tampak begitu tenang dan percaya diri. Satu pukulan membunuh, bukan kebetulan, tapi tak terhindarkan. Ini adalah sikap Ria yang sangat kuat. Keyakinan yang keluar dari tulang begitu mengejutkan. Anda, wasit dari keluarga Ye sangat marah. Saat dia akan menuduh Qin Feng melakukan pembunuhan jahat, dia ingat bahwa ini adalah arena hidup dan mati, dan dia menelan kata-katanya. Om, Qin Feng diteleportasi kembali ke posisi semula. Long Ziwei dan Guizhou memandang Qin Feng berbeda saat ini. Mereka semua tahu bahwa Qin Feng kuat, tetapi mereka tidak menyangka akan sekuat itu. Dan tentara bayaran yang telah berurusan dengan Qin Feng tidak pernah membayangkan bahwa Qin Feng, yang selalu bersama mereka, yang rendah hati dan rendah hati, tersembunyi begitu dalam. Yu Ying, Song Ge dan yang lainnya tertawa getir di dalam hati mereka, apakah ini tradisi Dragon Blood Legion? Ketika Long Chen datang, dia sangat rendah hati sehingga mereka salah paham bahwa Long Chen menemui kesulitan, dan mereka membawanya untuk melakukan tugas bersama. Ketika saya berpikir tentang betapa kuatnya Long Chen dan Qin Feng, namun mereka bersedia membayar begitu banyak untuk mereka, dan beberapa dari mereka enggan meninggalkan keluarga panjang. Memikirkannya saat ini, sungguh bodoh dan bodoh. Ini tercelah, kamu pasti menyembunyikan kekuatanmu. Pada saat ini, seorang lelaki kuat di keluarga Yem Raung. Panggilan. Qin Feng mengulurkan tangannya, mengguncang cincin itu, lalu melepasnya. Pada saat itu, orang menemukan bahwa Qin Feng, seperti yang dikatakan Ye Lingkong, adalah takdir manusia bintang sembilan. Ye Qing juga orang takdir bintang sembilan. Terus terang, keduanya berada dalam duel yang adil di level yang sama, dan tidak ada yang namanya kehinaan. Selain itu, Ye Qing tidak meremehkan musuh karena kinerja Qin Feng. Dia menunjukkan semua kekuatannya sejak awal, dan Qin Feng tidak menggunakan trik apapun. Tampilannya utuh, Qin Feng mengambil cincin itu di tangannya dan berkata dengan ringan, kami Dragon Blood Legion tidak pernah menggertak yang lemah, apalagi menggunakan intrik dan trik itu. Saya memakai cincin ini hanya untuk tidak terlalu menonjolkan diri. Lagi pula, Dragon Blood Warrior selahir di alam fana. Kami tidak memiliki identitas yang menonjol seperti Anda. Biasakan, jika Anda tidak puas, Anda dapat terus menantang. Petik 2 Tercelah, jelas curang, dan membuat begitu banyak alasan, Legion Darah Nagamu adalah sekelompok orang munafik dari atas ke bawah. Kamu murid keluarga meraung. Raungannya setara dengan memarahi Long Chen. Pada saat itu, wajah Qin Feng tenggelam, dan dia berkata dengan dingin. Kamu sebaiknya tidak memiliki mulut yang bau, jika tidak, bahkan jika patriarkmu ada di sini, kamu tidak akan bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Murid dari keluarga Ye ditatap oleh Qin Feng, dan tiba-tiba merasakan getaran di jiwanya. Niat membunuh Qin Feng telah memadat menjadi substansi dan secara langsung dapat mempengaruhi jiwa orang. Murid itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, semakin banyak murid dari empat ras dewa, dan bahkan beberapa ahli top yang biasanya tidak terlihat muncul satu demi satu. Jelas, mereka semua mendapat berita dan segera berlari. Aku tidak yakin, tapi berani bertarung. Namun, yang tidak terduga adalah orang yang keluar bukanlah anggota keluarga Ye, melainkan murid dari keluarga Zhao. Murid keluarga Zhao tingginya lebih dari sepuluh kaki, membawa tongkat langya raksasa di punggungnya, dan tubuhnya seperti menara besi, memberi orang rasa penindasan yang mengerikan. Zhao Qingyu, kamu benar-benar menjanjikan, putra setengah langkah dari takdir, benar-benar pergi untuk menantang takdir bintang sembilan, bukankah kamu tersipu? Pada saat ini, suara seorang wanita datang, Long Chen melihat kesuaranya, orang itu adalah Feng Fei. Feng Fei melihat Long Chen, tersenyum seperti bunga, terlihat sangat bersemangat, dia tersenyum pada Long Chen. Di mana saja kamu akhir-akhir ini, tidakkah kamu tahu? Dunia akan kehilangan banyak kilau tanpamu. Long Chen terdiam beberapa saat, pria ini hanya ingin menonton drama. Tepat setelah Feng Fei menyela tantangan Zhao Qingyu dan menarik perhatian penonton kepadanya, Qin Feng berkata, Aku menerima tantanganmu. Bab 5007, Pencuri Ayam. Qin Feng berkata bahwa saya menerima tantangan, yang segera mengejutkan banyak orang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Qin Feng benar-benar menerima tantangan tersebut. Namun, Feng Fei tidak terkejut sama sekali, semuanya seperti yang dia harapkan, dia datang ke kursi murid keluarga Jiang, dan tiba-tiba murid keluarga Jiang yang tak terhitung jumlahnya memberinya ruang yang besar. Jelas, status Feng Fei di antara murid-murid keluarga Jiang sangat tinggi, dan tampaknya selain Jiang Wuang, dia pasti miliknya. Yang paling penting adalah Feng Fei hampir tidak memiliki musuh dalam persaingan kejam para murid Jiang. Baik pria maupun wanita menyukainya, yang juga mencerminkan kepribadian kuat Feng Fei. Hahaha, apakah kamu sudah melihatnya? Dia sebenarnya setuju. Apa artinya ini? Artinya dia juga anak setengah takdir. Anda mengatakan, betapa tercelanya legion darah naga itu. Seorang murid dari keluarga Ye berdiri sambil berteriak keras. Diam anjingmu. Tidak menunggu orang lain untuk membantah, Feng Fei adalah yang pertama berdiri untuk membelakin Feng. Feng Fei berteriak dengan dingin. Yah, kata tak terlukiskan, dan serangga musim panas adalah es yang tak terlukiskan. Tahukah Anda siapa legion darah naga itu? Setiap prajurit darah naga dari legion darah naga adalah prajurit yang dibawa Long Chen dari dunia Fana ke dunia abadi. Mereka telah melalui kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya, pembunuhan berdarah, melintasi gunung mayat dan lautan darah, jauh dari penindasan dan ketidakadilan. Hanya untuk berdiri di posisi ini hari ini. Dragon Blood Warrior adalah nama dan juga kepercayaan. Itu adalah kombinasi dari kesombongan dan kerendahan hati, benturan antara kegelapan dan terang, dan perpaduan antara pembunuhan dan penebusan. Anda bunga yang tumbuh di rumah kaca tidak berhak mengomentarinya. Jika mereka ditanam, mereka akan tumbuh. Petik 2 Mendengar omelan Feng Fei, pembangkit tenaga listrik di antara penonton tertegun. Apa yang terjadi dengan Feng Fei? Mengapa dia begitu protektif terhadap Qin Feng? Dan Qin Feng dan Long Chen juga terpana. Feng Fei tampaknya sangat mengenal mereka, terutama perpaduan pembunuhan dan penebusan, yang singkat dan luar biasa, dan langsung masuk ke hati Long Chen. Untuk apa kau melihatku? Apakah anda begitu tersentuh sehingga anda ingin menangis? Melihat Long Chen menatapnya dengan heran, wajah dingin Feng Fei langsung berubah dan sedikit tersenyum. Sudah ku bilang, aku menemukan bahwa kamu sangat cantik hari ini. Long Chen berkata dengan tegas. Kata-kata Long Chen membuat Feng Fei tertawa, pujianmu terlalu palsu, sepertinya kamu sudah mengenalku selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya kamu memujiku, ya, meskipun aku bertukar kata untuk itu. Ya, tapi aku masih sangat senang. Buka cincinnya. Di kam keluarga Zhao, terdengar suara gemuruh, dan Zhao Qingyu lah yang sedikit tidak sabar. Dia terlalu malas untuk mendengarkan percakapan genit Feng Fei dengan Long Chen, itu menjengkelkan, dan dia tidak suka mendengarkan Feng Fei membual tentang bagaimana legion darah naga itu. Saat ini, dia hanya ingin membunuh Qin Feng. Om. Cahaya ilahi di atas ring menyala, Qin Feng dan Zhao Qingyu muncul di atas ring pada saat yang sama. Pada saat itu, semua penonton terkejut. Zhao Qingyu adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata, kekuatannya adalah yang kedua setelah putra takdir yang sebenarnya. Beberapa orang memperkirakan bahwa dalam Son of Destiny ini setengah langkah, kekuatannya seharusnya bisa menempati peringkat tiga besar. Begitu keduanya berkuasa, mata semua orang tertuju pada mereka. Pada saat itu, para tentara bayaran menjadi gugup, dan jantung mereka serasa mau copot. Long Ziwei membawa Gui Jiwu ke perkemahan keluarga Jiang. Murid keluarga Jiang mengerutkan kening saat melihat Long Ziwei. Jelas, beberapa dari mereka tidak menerima orang luar. Bagaimanapun, setiap klan memiliki kampnya sendiri. Semuanya, aku ingin melihat peri Feng Fei, kita saling kenal. Melihat sekelompok orang menghalangi Long Ziwei, dia buru-buru berkata. Pada saat ini, Feng Fei juga melihat Long Ziwei, mengetahui bahwa dia sekarang adalah adik laki-laki Long Chen, dan melambai kepada murid-murid Jiang, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh mempermalukan Long Ziwei. Long Ziwei dan Gui Jiwu hanya datang ke sisi Feng Fei. Gui Jiwu cukup gugup saat ini. Anda harus tahu bahwa Feng Fei adalah putra takdir yang sebenarnya, dan dia adalah yang terbaik di antara putra takdir, jadi dia harus gugup. Jangan katakan itu dia, bahkan Long Ziwei tampaknya sangat terkendali. Dia kurang ajar dan mengandalkan lingkaran cahaya Long Chen untuk memiliki kesempatan untuk memiliki kontak yang begitu dekat dengan Feng Fei. Ayo, duduk saja di sini dan menonton pertunjukan yang bagus bersama. Feng Fei sangat murah hati dan membiarkan Long Ziwei duduk di sebelahnya. Long Ziwei sangat gembira dan buru-buru berterima kasih padanya. Peri Feng Fei, aku ingin diam-diam bertanya padamu, menurutmu siapa yang akan memenangkan kompetisi ini? Long Ziwei berkata dengan hati-hati. Feng Fei memandang Long Ziwei dengan aneh dan berkata, mengapa Anda mengajukan pertanyaan seperti itu? Aku, aku hanya ingin mencari kenyamanan psikologis, jika tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa berkonsentrasi untuk menonton pertarungan. Kata Long Ziwei. Zhao Qingyu ini, Long Ziwei telah mendengarnya sejak lama, orang ini sangat kuat, dan dia brutal, dan dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan tembakan. Bahkan di antara empat dewa, dia memiliki reputasi yang sangat baik. Dia khawatir Qin Feng bukan lawan. Jika Feng Fei dapat mengatakan bahwa Qin Feng baik-baik saja, maka dia tidak perlu terlalu gugup, dia dapat mengamati setiap gerakan dengan tenang, dan dia tidak perlu khawatir mempengaruhi studinya. Feng Fei memandang Long Ziwei dengan aneh, dan kemudian tiba-tiba menyadari, begitu, sepertinya kamu sama sekali tidak mengenal Long Chen. Ya, ya, saya baru mengikuti bos selama beberapa hari. Long Ziwei mengangguk seperti nasi isap ayam gelombang Feng Fei berbisik kepada Long Ziwei, Sudah ku bilang, pria itu sangat berbahaya, sangat pencuri, tidak peduli seberapa akrab kamu dengannya, kamu hanya akan selalu tahu ujungnya. Gunung es miliknya. Dan saudara-saudaranya semua dihancurkan olehnya. Mereka semua memiliki gaya yang sama. Anda tidak bisa mendapatkan intinya sama sekali. Dari alam fana ke alam abadi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah tertipu oleh penampilan mereka, dan pada akhirnya mereka tidak dapat mengistirahatkan mata, Anda dapat menonton dengan tenang, bahwa Zhao Qingyu hanyalah seorang hidangan kecil. Petik 2 Long Ziwei sangat tersentuh oleh percakapan Feng Fei yang begitu dekat. Dia menemukan bahwa hanya pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya tidak peduli dengan identitas mereka sendiri, apalagi identitas orang lain, dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Pada saat itu, dia sangat terharu hingga menangis. Hei, hei, itu bukan tindakan yang baik untuk berbicara buruk tentang orang lain di belakangmu. Saya mengambil kembali apa yang baru saja saya katakan, Anda tidak cantik hari ini. Long Chen melirik Feng Fei dari kejauhan. Kata-kata Long Chen membuat Feng Fei tersenyum lagi, dan bahkan murid perempuan di sekitarnya pun tertawa. Mereka merasa bahwa bersama Long Chen selalu sangat santai, seolah tidak masalah jika langit runtuh dapat bertahan. Jelas itu adalah pertarungan hidup dan mati yang menegangkan, tetapi Long Chen tidak menganggapnya serius, dan Qin Feng di lapangan juga sama, tidak gugup sama sekali, hanya memandang Zhao Qingyu di depannya. Aku yakin dia pasti putra takdir setengah langkah, jika tidak, dia tidak akan membunuh Ye Qing dengan mudah sebelumnya. Beberapa orang di keluarga Ye mendengus dingin. Jelas, mereka tidak percaya bahwa Qin Feng hanya dari Jiu Xiong Tian, penanaman. Long Ziwei sangat marah ketika dia mendengar bahwa pria itu masih memprovokasi dan hendak membalas, tetapi dihentikan oleh Feng Fei. Orang seperti ini, membuang kata-kata dengannya akan membuatmu terlihat terlalu rendah, dan kekuatan adalah bukti terbaik. Om. Pada saat ini, penghalang di arena dibuka, dan pertempuran akan segera dimulai. Banyak orang menahan nafas dan menunggu dengan tenang untuk pertempuran berdarah. Bab 5008 banding satu orang yang mengejutkan pedang. Tunjukkan postur terkuatmu, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Ketika cincin itu terbuka, Zhao Qingyu tidak terburu-buru menyerang, dia meletakkan gada besar di atas ring, dan berkata dengan dingin. Qin Feng berkata dengan ringan, dengan kekuatanmu, sepertinya aku tidak perlu menggunakan semua kekuatanku. Selain itu, saya tidak pandai berkelahi, dan saya pandai membunuh orang. Terkadang membunuh orang tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga, cukup cari celah dan serang, selama lawan membocorkan kekurangannya, lambaikan tangan untuk membunuh mereka, dengan mudah. Aku mungkin harus melakukan yang terbaik untuk bertemu naga, tapi sepertinya tidak benar memiliki kelinci untuk melakukan yang terbaik. Petik 2 Kata-kata Qin Feng sangat sederhana dan terus terang, tetapi ditelinga semua orang, kata-kata itu menjadi semacam kesombongan yang tak terkalahkan. Kamu gila. Zhao Qingyu dingin dan asli. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak gila, dan saya tidak punya modal gila. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda menganggap saya gila, itu karena Anda belum pernah melihat orang yang benar-benar gila, seperti bos saya. Qin Feng memiliki tampilan yang tenang, dengan nada paling sederhana, tetapi mengatakan kata-kata yang paling arogan, para murid dari empat dewa semuanya marah. Kakak Qin Yu, tunggu apa lagi, ayo bunuh dia dengan satu gerakan, dan jangan biarkan dia menggunakan gerakan curang. Ye Qing terbunuh seperti ini sebelumnya. Pria kuat keluarga Zhao meraung. Yin. Qin Feng tersenyum, apakah kamu idiot? Kematian Ye Qing adalah karena dia melakukan kesalahan fatal. Dia tidak menggunakan kekuatan aslinya sama sekali. Apakah ini juga Yin? Kata-kata Qin Feng adalah penghinaan terang-terangan bagi orang-orang ini, dan Zhao Qing Yu, yang berlawanan dengannya, akhirnya tidak bisa menahannya. Ledakan. Dengan ledakan keras, cincin takdir ilahi muncul di belakangnya, dan kekuatan takdir yang dahsyat tersulut. Panggilan. Qin Feng berbalik ke samping dan menghindari saat gada hendak menyentuh dahinya. Gigi gada yang tajam hanya berjarak sehelai rambut dari dahinya. Qin Feng menghindari pukulan ini dengan sangat berbahaya sehingga Long Zui sudah berkeringat dingin. Apakah ini terlalu berbahaya? Huus. Zhao Qing Yu melewatkan satu pukulan, mengayunkan gadanya terus-menerus, menyerang Qin Feng seperti badai dahsyat. Qin Feng terpaksa mundur lagi dan lagi, dan terus menghindar, setiap kali itu adalah penghindaran yang berbahaya dan berbahaya. Beberapa kali melihat bahwa dia adalah akan dipukul, murid perempuan dari keluarga Ji yang berseru. Bahkan Long Zui mengepalkan tinjunya, dan jantungnya ada di tenggorokannya. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Qin Feng, mengapa dia tidak menggunakan senjata untuk melawan. Jika dia melakukan kesalahan seperti ini, hidupnya akan hilang. Melihat penampilan gugup Long Zui, Feng Fei berkata, persaingan di antara para master adalah jarak sehelai rambut, dan satu dari sepuluh ribu peluang untuk menang dalam sekejap mata. Terkadang bahaya yang terlihat belum tentu merupakan bahaya yang sebenarnya. Seringkali, ketika bahaya yang sebenarnya datang, tidak ada tanda-tanda. Kemudian Zhao Qingyu tampaknya berada di atas angin, tetapi pada kenyataannya, dia telah setengah melangkah ke gerbang neraka. Selama dia membocorkan satu kekurangan, itu akan menjadi waktu kematiannya. Petik 2 Sangat kuat, Long Zui tampak tak percaya. Jika tidak begitu kuat, apakah layak menyandang gelar Dragon Blood Warrior? Bagaimana bisa memenuhi syarat untuk mengikuti cabul dari Long Chen? Feng Fei tertawa. Selesai. Tiba-tiba Feng Fei menghela nafas. Long Zui terkejut, hanya untuk melihat Zhao Qingyu, yang menyerang dengan panik, mengayunkan tongkatnya di atas ring, dan pada saat yang sama dia mundur selangkah. Ternyata Zhao Qingyu menyerang 81 dalam satu nafas, kelelahan dalam satu nafas, dan tersapu dengan satu pukulan, untuk memaksakin Feng mundur, dan pada saat yang sama mundur selangkah untuk memberi dirinya kesempatan untuk bernafas. Namun, saat dia melangkah mundur, Qin Feng, yang telah menghindarinya, tiba-tiba menghunus pedang panjangnya, dan sepertinya sambaran petir jatuh di atas ring. Zhao Qingyu meraung, dan mendorong tongkat langya di tangannya ke atas. Memukul. Ledakan. Dengan ledakan, arena bergetar hebat, dan kemudian saya melihat sosok Qin Feng melompat mundur, dan pedang panjang itu perlahan dimasukkan ke dalam sarungnya. Apa yang salah? Berhenti berkelahi. Melihat Qin Feng mengembalikan pedangnya ke sarungnya, semua orang tercengang. Mereka memandang Zhao Qingyu, yang masih memegang tongkat untuk menemui musuh, dan seluruh orang itu membeku. Apa yang telah terjadi? Setelah beberapa saat ketakutan, orang-orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena mereka menemukan bahwa mata Zhao Qingyu sedikit buram, dan tubuhnya bergetar pada saat bersamaan. Ledakan. Tiba-tiba gada di tangannya jatuh ke tanah, diikuti noda darah dari tengah alisnya, sepanjang hidung, dagu, tenggorokan, dan turun ke perut bagian bawah. Uff. Tiba-tiba tubuh Zhao Qingyu tercerai berai dan terbelah menjadi dua bagian oleh pedang. Adegan ini menyebabkan penonton yang tak terhitung jumlahnya berseru, dan bahkan wasit tertegun. Orang ini, langkah ini memiliki sedikit gaya Yuezifeng. Longchen juga terkejut, Ken Do Kin Feng memasuki negara dengan sangat cepat. Tampaknya selama dia pergi, tidak ada yang malas, tetapi ada satu orang yang tidak mudah untuk mengatakannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jelas diblokir. Seseorang berteriak ngeri gelombang tidak memblokir, itu hanya perbedaan visual, pedangnya terlalu cepat, memutuskan ikatan waktu, jadi sepertinya seperti memblokir, sebenarnya selangkah lebih lambat. Pedangnya memiliki bayangan Yuezifeng, komandan legiun keempat dari legiun darah naga. Ini sangat kuat, Feng Fei menghela nafas. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Fei, orang-orang kuat yang hadir sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Yuezifeng dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang pedang yang begitu menakutkan, dan hanya ada bayangannya. Seberapa kuat Yuezifeng ini? Qin Feng membunuh Son of Destiny setengah langkah dengan satu pedang, yang mengejutkan semua orang. Hal yang paling menakutkan adalah dia masih belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, artinya, tidak ada bedanya dengan membunuh Yeqing. Jika saya harus membedakannya, itu adalah Zhao Qingyu hidup beberapa nafas lebih lama dari Yeqing. Selain itu, tidak ada perbedaan. Putra takdir setengah langkah yang bermartabat, bahkan kekuatan sejati Qin Feng belum dipaksa keluar, apakah dunia ini gila? Orang-orang memandang Qin Feng dengan ngeri, Qin Feng masih tampak acuh-ta'acuh, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Bisakah lelucon membosankan ini berakhir? Sekelompok orang yang bahkan belum pernah berada di medan perang yang sebenarnya, aku sangat malu untuk menggertakmu. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa? Kata-kata Qin Feng segera membuat marah banyak orang. Dalam kata-katanya, itu seperti mengatakan bahwa di depan mereka, yang disebut Tianjiao hanyalah sekelompok anak yang belum dewasa. Kamu terlalu sombong, aku akan membuatmu membayar harganya dengan darah hari ini. Tiba-tiba sesosok muncul di atas ring, orang itu tidak lain adalah Ye Lingkong, putra takdir yang sebenarnya. Begitu Ye Lingkong muncul, banyak orang berseru, tetapi yang tidak diharapkan semua orang adalah ketika Ye Lingkong muncul di atas ring, roda takdir muncul, dan pisau panjang di tangannya menebas langit, memenggal kepala Qin Feng. Turun. Bab 5009, Qin Feng vs takdir. Berengsek, ini serangan diam-diam. Long Zi Wei kaget dan marah. Pria yang bermartabat dan kuat itu bergegas ke atas ring dan menembak tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ini tidak berbeda dengan serangan diam-diam. Jelas, wasit dari keluarga Ye sudah berkomunikasi dengan Ye Lingkong dan langsung memperkenalkannya ke atas ring. Begitu Ye Lingkong memasuki ring, dia akan menembak dengan seluruh kekuatannya dan mencoba membunuh Qin Feng dalam beberapa gerakan. Qin Feng sangat ingin membunuh keluarga Ye yang kuat dan keluarga Zhao. Mereka tidak boleh membiarkan Qin Feng hidup. Mereka harus membunuh Qin Feng dengan segala cara. Jangan khawatir, kamu belum melihat Long Chen, apakah kamu masih sangat tenang? Melihat kemarahan dan kertakan gigi Long Zi Wei, Feng Fei mau tidak mau menunjuk ke arah Long Chen. Long Zi Wei tertegun. Benar saja, dia melihat Long Chen masih duduk kokoh di posisinya, bahkan dia mengangkat kaki Er Lang dengan santai. Tidak ada jejak kegugupan atau kemarahan sama sekali. Ledakan. Pada saat ini, pedang panjang Qin Feng keluar dari sarungnya dan bertemu dengan pedang panjang Ye Lingkong. Dengan suara keras, Qin Feng terhempas ke udara oleh pedang Ye Lingkong dan menghantam penghalang cincin. Uff! Qin Feng menyemburkan seteguk darah, menyebabkan banyak orang berseru. Qin Feng telah membunuh Ye Qing dan Zhao Qingyu sebelumnya, tetapi tak satupun dari mereka yang bertabrakan dengannya. Sebelumnya, Qin Feng membunuh lawannya dengan keterampilan, tetapi sekarang, ketika dia bertemu dengan takdir yang kuat, keterampilan saja tidak cukup. Mati! Melihat Qin Feng terluka oleh pisau, Ye Lingkong mencibir dan menginjak kehampaan, seperti burung dewa yang melewati langit, membunuh Qin Feng. Menghadapi serangan Ye Lingkong, Qin Feng tidak panik, tetapi senyum bahagia muncul di wajahnya. Inikah kekuatan putra takdir? Ini sangat kuat, sangat bagus, kekuatan yang begitu kuat sebanding dengan daya tembak penuh saya. Setelah Qin Feng selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam, kekuatan ki dan darah meningkat dengan cepat, lalu dia berhenti minum. Pertempuran darah naga, sekarang. Kekuatan dahsyat darah naga meletus, seperti dewa api yang menyembur keluar, dan raungan naga yang keras bergema di langit dan bumi. Qin Feng mengenakan baju besi darah naga, dan dalam penglihatan di belakangnya, seekor naga berkepala dua muncul. Ini sebenarnya naga berkepala dua. Setelah pembaptisan terakhir disarang naga, semua prajurit darah naga menemukan jiwa naga mereka sendiri. Sejak itu, tubuh dan penglihatan pertempuran darah naga mereka memiliki penampilan yang berbeda. Visi Qin Feng, Long Chen masih sama. Melihat untuk pertama kalinya. Ledakan. Ketika Qin Feng memanggil darah naga untuk bertarung, darahnya melonjak ke langit, dan pedang panjang di tangannya menebas ke arah Ye Lingkong lagi. Semua bergetar. Tuhanku. Pada saat itu, bahkan Long Ziwei sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Qin Feng bahkan melakukan gerakan besar yang menakutkan. Menurut kekuatan Qin Feng saat ini, dia telah melampaui Long Chen yang bertarung melawannya di awal. Sekarang dia mengerti bahwa ketika Long Chen bertarung dengannya, dia hanya bermain dengannya, dan orang-orang tidak menganggapnya serius. Ledakan. Dua senjata ilahi berpotongan, dan dua kekuatan kekerasan bertabrakan. Gelombang udara bergulir, dan ruang menunjukkan tanda-tanda distorsi secara bertahap. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri. Pada saat ini, mereka akhirnya mengetahui kekuatan sejati Qin Feng. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa Qin Feng memang orang takdir bintang sembilan, karena kekuatannya sama sekali tidak bergantung pada kekuatan takdir. Sekarang kamu seharusnya tahu kenapa mereka disebut Dragon Blood Warriors, kan? Prajurit darah naga hanya bisa benar-benar menembak dengan kekuatan penuh saat mereka bertarung dalam darah naga. Feng Fei memandang Qin Feng dan berkata, Meskipun dia tenang di permukaan, hatinya penuh dengan emosi yang tak terbatas. Dia telah melihat Prajurit darah naga ini di dunia fana. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan pertumbuhan mereka dengan matanya sendiri. Kecepatan kenaikan Long Chen tidak normal, dan Dragon Blood Warriors selalu dapat mengikuti jejak Long Chen. Harus dikatakan bahwa tidak ada orang normal di Dragon Blood Legion, semuanya adalah monster. Bagaimana ini mungkin? Untuk sementara waktu, semua orang kuat di tribun tidak dapat mempercayai mata mereka. Qin Feng benar-benar memblokir pukulan penuh putra takdir. Ledakan. Tiba-tiba Qin Feng maju selangkah, dan dengan suara keras, Ye Lingkong dipaksa mundur selangkah oleh Qin Feng. Pada saat itu, ekspresi banyak orang berubah drastis. Boom-boom. Qin Feng maju tiga langkah berturut-turut, dan Ye Lingkong didorong mundur tiga langkah berturut-turut oleh Qin Feng. Setiap kali dia mundur, ada retakan kecil di cincin di bawah kakinya. Arena tidak tahan lagi dengan kekuatan mereka, seru seseorang. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, pedang panjang Qin Feng didorong dengan keras, Ye Lingkong didorong mundur dengan cepat, kakinya bergesekan dengan cincin, membuat suara keras. Bang. Dengan suara keras, Ye Lingkong menabrak penghalang cincin sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Panggilan. Qin Feng mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menatap Ye Lingkong dengan dingin. Putra takdir tidak lebih dari itu. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, dia akan menyelinap menyerang dengan cara tercelah. Bahkan tentara bayaran paling biasa dalam kelompok tentara bayaran tidak dapat melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu, tetapi Anda melakukannya begitu saja. Orang seperti itu juga bisa menjadi putra takdir. Seberapa hina yang disebut takdir. Petik 2. Kamu berani menghujat takdir. Ye Lingkong terkejut dan marah. Dia meraung dan bergegas menuju Qin Feng. Roda takdir berputar cepat di belakang punggungnya, dan kekuatan takdir tak berujung membara. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Penghujatan. Lucu banget. Bahkan kamu bisa jadi anak takdir. Terlihat bahwa mata Tuhan itu buta, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk menghujat? Qin Feng mencibir, sisik naga di sekujur tubuhnya ternyata, dan ada rune yang mengalir di setiap sisik naga, seperti seratus sungai yang bertemu di laut, mengalir ke lengannya. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu meremehkan trikku? Maka biarkan Anda melihat kekuatan saya yang sebenarnya, pengetahuan Suanglong. Qin Feng mendengus. Naga berkepala dua dalam penglihatan di belakangnya menghilang, tetapi kepala naga muncul di punggung tangan kiri dan kanannya, dan kekuatan tak berujung dituangkan ke lengan dan pedang panjangnya. Tebas. Pergilah ke neraka, takdir Tuhan adalah debu. Ye Lingkong juga mengikuti dengan raungan, semua kekuatan takdir gelombang dikompresi menjadi senjata, dia ingin bersaing dengan Qin Feng. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh arena terbuka, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang, dan penghalang itu benar-benar berubah bentuk. Untungnya, itu tidak rusak. Pesona perlahan menjadi tenang setelah berputar dengan panik untuk beberapa saat, dan ruang bengkok pada cincin itu perlahan menjadi tenang. Kemudian orang melihat sebuah lubang raksasa muncul di tengah ring. Di satu sisi lubang raksasa, Ye Lingkong berlutut di tanah, tetapi lelaki itu berbaring, terlipat menjadi bentuk yang sangat aneh, dan pisau panjang itu jatuh tidak jauh. Pendarahan dari sudut mulutnya, dadanya naik turun dengan cepat, dia mencoba menggerakkan tubuhnya beberapa kali, tetapi tubuhnya benar-benar menghentikannya. Di sisi lain lubang raksasa, Qin Feng memegang pedang panjang dan berlumuran darah. Dia juga dalam keadaan malu. Namun, dia berdiri di sana seperti lembing, menatap Ye Lingkong dengan tenang. Saat itu, penonton terdiam, dan keterkejutan di hati mereka tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Panggilan. Tiba-tiba sosok Long Chen muncul di atas ring, dia mengulurkan tangan dan menepuk Qin Feng Dao. Lupakan saja, beri aku wajah dan ampuni nyawanya. Sebenarnya, Long Chen sudah melihat bahwa Qin Feng terluka parah dan tidak bisa lagi bergerak. Kekuatan takdir yang menakutkan masih ada di tubuhnya, dengan panik menghancurkan vitalitasnya. Jika Long Chen tidak mengambil tindakan, Qin Feng akan segera jatuh, dan lukanya akan lebih serius daripada Ye Lingkong. Tetapi dengan dua tembakan ini, Long Chen diam-diam menghirup kekuatan takdir di tubuhnya ke dalam tubuhnya sendiri, dan Qin Feng tiba-tiba merasa lega. Hati Qin Feng lucu, pertempuran ini kalah-kalah, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh sama sekali, baru saja akan memberi bos putaran, tiba-tiba di atas ring, ada dengungan dingin. Bagaimana jika aku tidak akan mengampuni hidupmu? Bab 5010, Tantangan Ye Lingkiao. Di atas ring, ada seseorang. Begitu orang itu muncul, pembangkit tenaga listrik keluarga Ye bersorak. Orang itu tidak lain adalah Ye Lingkiao, jenius terkuat dari keluarga Ye. Pada saat ini, Ye Lingkiao memandang Long Chen dengan dingin dan berkata, Aku sudah lama melihat kamu tidak suka. Ayolah, lebih baik memilih hari daripada terkena matahari, dan kita akan memutuskan hasilnya hari ini. Mendengar tantangan Ye Lingkiao untuk Long Chen, pembangkit tenaga listrik dari empat keluarga semuanya bersemangat, dan sorakan menyapu penonton seperti tsunami. Ye Lingkiao, kamu terlalu egois. Hidupnya adalah milikku. Jika Anda ingin merampoknya, Anda juga perlu menyapa saya. Pada saat ini, suara lain datang. Zhao Qingtian, yang tingginya hanya lima kaki, juga muncul. Meski tidak tinggi, suaranya sangat bertenaga, seperti Hong Zhong Dalu, yang membuat penonton meraung, dan gaungnya terus menggelegar. Tianjiao pertama dari keluarga Zhao juga muncul. Untuk sesaat, para penonton berseru, Tianjiao yang tiada taraf ini yang hanya menunjukkan wajah mereka pada upacara pembukaan muncul pada saat yang bersamaan. Jiang Wu Wang juga ada di sini. Beberapa orang berseru bahwa mereka menemukan bahwa Jiang Wu Wang tiba pada waktu yang tidak diketahui. Dia duduk diam di antara murid-murid keluarga Jiang, terlihat sangat rendah hati. Ya Tuhan, lihat siapa itu. Seseorang berseru, dan bahkan suaranya bergetar. Di udara di atas ring, seorang wanita dengan rambut panjang berkibar dan pakaiannya berkibar, seperti perisembilan hari yang jatuh ke dunia fana, itu adalah Long Tianrui. Saat ini, dia tidak memiliki rombongan di sisinya, hanya berdiri diam di sana, kesombongannya sepertinya tidak selaras dengan seluruh dunia. Tuhan, dia ada di sini juga, untuk apa ini? Turnamen elit, apakah Anda akan maju ke pertempuran terakhir? Orang-orang berseru. Alasan mengapa begitu banyak orang berpartisipasi dalam kompetisi elit ini adalah karena pada dasarnya mereka tahu bahwa mereka ada di sini untuk membuat kecap. Kebanyakan orang tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah, tetapi yang mereka nantikan adalah pertarungan antara yang terkuat, dan mereka ingin melihat gaya pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Pembangkit tenaga tak tertandingi di mata mereka adalah Long Tianrui, Zhao Qingtian, Ye Lingqiao, dan Jiang Wuang. Mereka juga tahu bahwa di antara keempatnya, akan ada salah satu talenta terkuat. Dan di antara empat arogansi besar, Long Tianrui adalah yang memiliki suara tertinggi. Oleh karena itu, terlepas dari kekuatan keseluruhan para murid dari keluarga panjang, mereka berada di bawah dari tiga keluarga. Tapi dengan Long Tianrui sendirian, tidak ada yang berani membenci keluarga panjang. Nama Long Tianrui, di antara empat keluarga besar, hampir tidak diketahui semua orang. Itu adalah keberadaan seperti dewa. Sekarang, mereka berempat hadir, Ye Lingqiao menantang Long Chen, dan pada saat itu, suasana seluruh arena langsung menyala. Long Chen, apakah kamu berani bertarung? Ye Lingqiao mengulurkan tangan dan mengirim Ye Lingkong yang tidak sadarkan diri, menatap Long Chen dengan dingin. Long Chen memandang Ye Lingqiao, menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama, kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku, kedua, aku tidak akan menerima tantangan yang membosankan, jika seseorang ingin mati, yang terbaik adalah memilikku dalam keadaan buruk. Suasana hati, atau saat Anda sedang dalam suasana hati yang baik. Anda, wajah Ye Lingqiao suram dan dingin. Dia adalah jenius terkuat dari keluarga Ye. Dalam keluarga Ye, dia memiliki banyak tanggapan, dan saya satu-satunya, tetapi Long Chen selalu memiliki postur yang tidak menganggapnya serius. Panggilan. Dengan gelombang tongkat emas Long Chen, Qin Feng dikirim. Dalam pertempuran ini, tampaknya kedua belah pihak terluka, tetapi Ye Lingkong sudah koma, tetapi Qin Feng masih terjaga dan diadili. Orang-orang masih sok, dan Destiny Bintang 9 benar-benar bisa melawan Putra Takdir, yang menghancurkan semua kognisi mereka. Pergi. Melihat Ye Lingqiao masih di atas ring, Long Chen melambaikan tongkat emas di tangannya, dan Ye Lingqiao diteleportasi. Di sini, Long Chen adalah otoritas mutlak. Tongkat emas mengontrol semua formasi di seluruh area kompetisi. Orang bisa berkelahi. Kamu, apakah kamu mundur sekarang? Ye Lingqiao berteriak dengan dingin, kaget, marah, dan tidak mau diteleportasi. Dia takut mati, jadi dia tidak berani bertarung denganmu. Jika Anda benar-benar takut, Anda bisa bertarung dengan saya. Aku berjanji tidak akan menyakiti hidupmu. Zhao Qingtian mencibir di sisi keluarga Zhao. Jangan lupa menambahkan api. Di antara empat talenta hebat, dua telah menantang Long Chen. Untuk sesaat, banyak orang memandang Jiang Wuang, tetapi Jiang Wuang duduk di antara murid-murid keluarga Jiang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Long Tian Rui, yang berdiri di udara, juga diam, matanya selalu menatap Long Chen, dan dia belum pernah melihat orang lain, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di mataku, kamu adalah sekelompok idiot, orang-orang sepertimu. Aku, Long Chen, pergi dari dunia fana ke dunia abadi. Aku tidak tahu berapa banyak yang telah kubunuh. Kau muda, kalian harus kagum, jangan menganggap ketidaktahuan sebagai kepribadian kalian, dan jangan dengan bodohnya terus menguji di ambang kematian. Long Chen berkata dengan dingin. Pada saat ini, Feng Fei, salah satu murid keluarga Jiang, sedikit tersenyum. Long Chen marah, jika saat ini, mereka akan melawan api lagi, Long Chen akan segera melakukannya. Jiang Wuang di sebelah Feng Fei berkata, bagaimana Anda mendukung api? Misalnya, ancaman, gunakan nyawa tentara bayaran untuk mengancam Long Chen, atau gunakan nyawa mereka berdua. Feng Fei memandang Long Ziwei dan Guijiu. Long Ziwei dan Guijiu tinggal bersama. Mereka tidak bisa mempercayainya. Apakah mereka akan memiliki status setinggi itu di hati Long Chen? Kamu tidak tahu, Long Chen memiliki kelemahan fatal, yaitu dia tidak tahan terhadap ancaman. Jika ada yang berani mengancam saudara dan orang kepercayaannya, dia akan langsung meledak, tanpa ragu sedikitpun, siapapun lawannya. Orang ini, saya tahu terlalu banyak. Feng Fei memandang Long Chen di atas ring dan berkata, Karena itu adalah kelemahan yang fatal, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang. Jiang Wuang berkata, Karena semua orang yang mengancamnya mati. Feng Fei berkata, Sebenarnya, saya dapat memiliki kekuatan hari ini, dan sebagian besar pujian adalah karena Long Chen. Mengapa kamu mengatakan itu? Jiang Wuang terkejut sesaat, dan bahkan Long Ziwei dan Guijiu mengangkat telinga mereka untuk mendengarkan, karena takut kehilangan sepatah katapun. Sebelumnya, ketika kami pertama kali bertemu di dunia fana, saya merasa bahwa dia jauh lebih rendah dari saya, dan bahkan merasa bahwa saya dapat memandang rendah dirinya. Namun, ketika dia berjalan ke puncak selangkah demi selangkah, dan saya hanya bisa melihat ke atas, saya menyadari bahwa di dunia ini, seseorang terlahir sebagai protagonis, dan tidak ada yang bisa menyembunyikan lingkaran cahayanya. Setelah tiba di negeri dongeng, kemunculannya menegaskan pikiranku. Sejak saat itu, mentalitas saya berubah. Saya tidak lagi berkelahi atau merampok, dan saya mulai menjadi penonton diam-diam. Sejak saat itu gelombang saya belajar banyak hal yang belum saya sadari sebelumnya, dan melihat hal-hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sejak itu, dunia saya telah berubah total dan menjadi sangat luas. Tidak ada kecemasan, tidak ada terburu nafsu, hanya hati yang tenang, saya diam-diam mengagumi semua perubahan di dunia ini. Tentu yang paling ingin saya lihat adalah kebangkitan kuat orang itu, dan saya ingin menyaksikan semua kejayaannya. Petik 2 Feng Fei memandang Long Chen, matanya sejernih air, wajahnya yang cantik penuh kekaguman dan kekaguman, bahkan Jiang Wuang sedikit cemburu. Luar biasa, bagaimana Anda mencapai keadaan pikiran ini? Long Ziwei menghela nafas, sepertinya dia cemas sejak dia masuk akal, karena hal pertama yang diajarkan orang tuanya adalah mengejar dan melampauimu. Orang yang kuat ingin mengejar yang paling terang di antara bintang-bintang. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun dalam kecemasan dan kegelisahan, dan dia bahkan merasa bahwa dia tidak pernah mengalami hari yang bahagia. Namun ketentraman dan ketenangan di mata Feng Fei bisa membuat orang merasa tidak terlalu terburu nafsu di hatinya. Dia tampaknya memiliki kekuatan magis di tubuhnya, yang membuat orang sangat ingin dekat dengannya. Mungkin inilah mengapa dia di keluarga naga memiliki status yang begitu tinggi. Feng Fei memandang Long Ziwei dan berkata dengan marah. Kamu sangat membosankan. Long Ziwei tercengang, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menyinggung Feng Fei, dan dia memalingkan wajahnya terlalu cepat. Jika saya benar-benar memiliki kekuatan untuk mengimbangi Long Chen, siapa yang akan memilih menjadi penonton? Aku tidak punya pilihan selain berbaring. Feng Fei cemberut. Kegembiraan tiba-tiba Feng Fei membingungkan semua orang. Namun, kata-kata Feng Fei sepertinya serius, dan sepertinya hanya lelucon, yang membuat orang tidak bisa merenung. Long Chen, apakah kamu belum memikirkannya? Ketika Long Chen kembali ke posisinya dan turnamen elit akan secara resmi dimulai, Long Tianrui, yang diam, angkat bicara. Terima kasih telah menonton!